kamu mau snack? aku lo tadi beliin ini loh kan aku sekarang punya kucing kucing umana iya nih bentar dia lagi jilat-jilat sini ya lagi mandi mandi mulu lo iya gak apa sih biar bersih ya? malu ah tuh jilat-jilat depan emak hai hai dia gak pengen dia lagi sibuk mandi tadi terus aku tadi tuh keluar beliin dia snack karena dia belum aku kasih snack kan sini mau snack gak? lucu Luffy kenapa kamu? ini sini nih wangi tau nih wuhuuu kan doya ini asal-usul nama Luffy jadi tuh ya aku kan waktu itu emang pengen adop kucing ya udah liat-liat maksudnya liat beberapa ada yang nawarin aku tuh kebetulan aku tuh pindah jadi pindah guys aku pindah kosan jadi udah gak ada si tembok kosan yang baru eh ngelag ngelag gak sih guys? nah pas aku udah pindah ke kosan yang baru itu kosan aku tuh banyak banget yang pelihara kucing terus aku kayak ih disini enak ya gitu misalnya boleh pelihara kucing kan aku jadi pengen gitu nah terus abis itu aku mikir pengen deh gitu kan pelihara ngeliat-ngeliat aku kemarin-kemarin tuh kayak cuman mau ngasih-ngasih makan yang disini-sini aja gitu kan terus kayak aduh aku pengen akhirnya aku tuh ditawarin sama ada saudara aku kan dari luar kota ini tuh dia tuh dari luar kota jadi guys terus dia bilang ini ada apa temennya temennya tante aku tuh punya kucing gitu kan banyak gak diurusin kasian dia bilang gitu kalau mau ambil aja terus aku mikir ya sih daripada gak ada yang ngurus kan soalnya aku pas liat itu kucingnya tuh banyak terus kayak yaudah gitu yang gede-gede tuh banyak banget tapi yang gede-gede gak boleh diadopt jadi bolehnya dia ini si Luffy terus Luffy aku ambil awalnya dia hiperaktif banget tapi ternyata dia manja manja banget bener-bener manja banget jantan betina jantan aku gak kebetulan aku juga kalau kucing betina agak gak kepengen sih aku trauma pelihara kucing betina sini 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 nah pinter soalnya kucing betina tuh gitu deh repot udah steril belum nih aku kan dia kan dari luar kota ya jadi dia masih agak puyeng kali ya jadi pupnya masih ini masih gak bagus terus habis itu kayak katanya jangan di grooming dulu kan nunggu dua mingguan dulu biar apa namanya biar dia gak stress gitu abis di ntar kalo abis di grooming aku mau vaksin juga abis itu ntar baru mungkin aku steril tapi kalo kucing seoma kayaknya gak usah di steril ya masih jet lag kucing betina beranak terus itu itu aku tuh takut makanya udah iya banyak banget kamu makan snack snack mah jangan back banyak nih apa ini oke dari tadi aku tuh megangin lidi buat manggil dia lufi 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 mau lufi sini ada yang ngeliat tau mukanya sih ganteng ya tapi gitu apa namanya gitu denger suara denger suaranya dia soft sekali lapar baru makan abisnya aku ajak sini 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 aduh lucunya kalau kangen di karantina lufi inframe gak mau dia sombong ntar ya dia lagi suka main mana muka kucingnya mau liat dong sini ada yang gak mau liat tau wah mau gak gak mau dia terus terus karena aku pas liat dia badannya panjang gitu lucu namanya lufi aja deh sebenernya aku terinspirasi juga sesama lion depannya L gitu kan nama aku juga lala depannya L terus kayak apa ya lufi 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 aduh apa hibahan 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 ya jatohnya soalnya aku gak aku gak beli atau apa gimana gak ada transaksi apa-apa karena aku emang tau kan misalnya gak boleh loh jual beli hewan berapa bulan dia lahir September September Oktober November Desember 7 mau 7 bulan tanggal 20 nanti 7 bulan wiii lalu oh iya iya lucu kan ajak main ke Z iya tapi Z lagi sibuk ya aku mau sih ngajak tapi ini kalah banget badannya sama lion ini lucunya aduh dia mainin ini kan terus nge ini terjungkal sendiri ke belakang waduh udah malem sampe tau main mulu nih bocil gua mau gua bunuh gak bisa itu tuh komen toxic di report aja kebetulan gak ngeliat sih dari tadi gak ngeliat komen-komen aneh-aneh guys sama kucingnya Kadita kayaknya besaran Dura deh tapi kalo yang kecil yang baru itu masih besaran Luffy tapi Luffy ini penakut penakut banget dia mukanya aja yang kayak sok-sok galak ya tapi dia soft banget sumpah lucu banget momoriko udah dulu momoriko kan di temen aku dia udah tua berapa ya? 2 tahun udah mau 2 tahun heeey eh Luffy gemes banget pentol mana? pentol pentol ini ya pentol disitu tuh di meja lampu tidur Luffy Chang adot dari page shop apa? hibahan hibahan ya hibahan dari saudaranya eh saudaranya dari temennya tante aku namanya Luffy ih ih lucu banget kasihan pentol udah gak banget justru dia seneng tau dia jadi korbannya si Luffy sih di mainin kenapa pindah kosan lah salah satunya karena aku mencari tempat yang lebih besar dan pas aku survey wow ternyata boleh pilih arah kucing kayak aku mau gitu terus aku suka itu sama kucing kayak lucu banget Luffy berapa tahun? baru 7 bulan aku tuh tadinya mau adot kucing yang ini kan yang kayak 4 bulan 5 bulan gitu ya tapi gapapa nih dapet tuh 7 bulan udah lumayan gede luffy nyanyi apa tuh bintang gak pelihara bareng saya tarmin gak makasih kegiatan apa sekarang lah kabarbaikan baik dong aku mah sans kalian gimana lancar-lancar aja kan semuanya kenapa gak biara anjing enggak anjing kan maksudnya kan gak boleh juga kan terus aku sih tetep pegang anjing sih tapi kayak ngapain dia kalo pelihara guguk tuh ini apa namanya berisik gitu gonggong-gonggong kucing aku 7 bulan punya anak satu oh iya cewek ya cepet banget 7 bulan udah punya anak ini dia masih main-main sih masih main-main sih ini si Luffy starmin lagi semedi aduh ya Allah udah deh kamu mainan lidi tuh bahaya tau tapi dia suka banget tapi aku heran ya dia gak gak suka main kabel kan kucing banyak ya yang suka main kabel main sih tapi kayaknya cuman disentuh-sentuh doang hehehe gemoy Luffy sini 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 dek udah aku lebih suka anjing aku suka sih kucing apapun aku suka kasih lidi pedes hehehe Luffy gak boleh ya gak boleh kakak aduh aduh belian main kabel sampe putus iya kenapa kama kucingnya suka main kabel ya dia gak suka biasa aja dia lebih suka lidi nih suuu aduh hehehe kenapa dikasih Royal Canine Digest aku sih kemarin beliin yang ini ya hair and skin kan buat biar dia bagus gitu bulunya kemarin itu dikasih tau juga sama tante yang punyanya yah diambil lidinya tante yang punyanya coba dikasih obat kayak obat diare buat bayi gitu nah aku udah beli terus aku udah kasih kan ke dia soalnya pupnya ini apa main tree guys kasihan waktu pas hari pertama disini ini dia sampe berantakan gitu aku kayak aduh kasihan banget dia kenapa ya gitu tapi udah terus sekarang udah biasa aja ini gak cair digest ya nanti aku coba beli deh soalnya aku takut dia ini kan sensitif berarti gak sih kayak perutnya tapi beda aja sih buat pencernaan ya kalo bisa gak apa-apa ih kasihan kakoh Luffy kak Dennis gua lagi makan lah ya maaf ya maaf maaf oke tadi aku kayak gak enak ngomongin tadi maaf ya ini ala apa daya ini ala gak suka mukul-mukul enggak tapi dia suka bangunin orang ini kalo pagi ya pake aku sekarang bangunin pagi terus guys dibangunin sama dia bener-bener kalo gak bangun dia gak 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 mau gak mau ini pokoknya apa tiba-tiba mendekat di ajak kesini loh ada mau ngobrol sama kamu loh nih tuh halo halo ini aku nih oh iya mau main ya aku gak suka suruh bikin sarapan iya iya pokoknya dia bangunin aku udah aku ntar bangun ke depan ajak dia jalan-jalan sebentar iya Luffy senyum dong kok matanya tapi kayaknya kanaknya cahaya deh jadi matanya kecil gitu bola matanya lucu kok jadi ngomongin Luffy ngomong apa ya guys aku suka banget kayak Luffy mana tadi lidinya umur berapa? 7 bulan kalo ketemu Lion sama Cimi iya soalnya Cimi kan gede banget tuh lain juga gede makanya nih mah kalo ketemu lain jadi apa kamu nak-nak diterkam ngomong lain oh syahku Luffy dan jangan-jangan pake apa kucing kucing putih jadi Luffy lucu banget guys sumpah ini kalo uuh aja ya stop kontak belakang biarin aja dia disini ini gak ganggu kok dia gak ngapa-ngapain tembok mana nih kuda pindah tidak ada way bayi tembok hiperaktif banget ini kucing kamu abis makan snacknya pake kayak gini ya hmm lucuan aku apa dia dia dong Luffy dong 7 bulan tapi kayak setahunan ukurannya iya dia panjang tapi gak gendut aku tuh pengen punya kucing yang bulet gitu loh yang gendut kayak Cimi atau lain-lain kan mukanya bulet gitu kan lucu tapi ini mukanya itu cantik ganteng ganteng muka dia kalo pagi-pagi ganteng gitu masih renang masih tapi kayak udah semingguan aku gak renang sih soalnya belang aku gak ini belang aku gak gak sembuh-sembuh tapi udah mendingan sih sekarang belangnya hei kisang coba di steril kucingnya nanti kucingnya cowok jantan Luffy kalo steril basically umur berapa sih guys? minimal? apa ada di pantunan? Pak Dennis tuh kamu mau diajarin pantun biar bisa ngegombal sama kucing cewek depan tuh sana tetangga kucing tetangga yang cewek-cewek tuh kucingnya bisa arigato gak? gak bisa nih ya kucing aku cowok soalnya tergantung jantan kalo jantan kalo jantan berapa tahun ya eh umur berapa ya boleh di steril aduh jatoh dia harus di steril kak walaupun cowok tuh ada yang nanyain kuasa gak? aku masih belum puasa kayak aku dapet disaat bener-bener emang hamin satu puasa pertama jadi sebel belum puasa-puasa nih kalo di steril gak kak? kalo kucing cowok tuh ada yang tau gak? ada yang nanya kak Nistina nanya aku abis dicakar kucing orang ya Allah CR nih abis ngapain? pasti nakal kawaknya dicakar halo 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 aku tadi abis ngasih makan juga kucing depan gitu kayak ada kucing banyak suka aku kasih makan aja di depan pintu nanti pasti mereka ke depan pintu sini gitu lucu soalnya kucing itu aku tuh 6 bulan udah bisa steril oke 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 biar lebih sehat ya? ya sih bener kucing makanan pokoknya apa sih? aku gak tau tapi aku masih belum berani kasih dia wet food jadi kasih dry food aja dan aku mix gitu ada Royal Canin kan terus katanya sih dia gak masalah kalo minum eh minum kalo makan yang buat dewasa buat adult tadi itu aku udah beli yang kitten terus katanya gak apa-apa kok pake adult apalagi kalo jantan bagusnya pake yang adult udah umur segitu gak apa-apa terus yaudah ada kitten kah? bukan kitten dia dia kitten gak sih guys 7 bulan gak gak sih? sini Luffy nih sini sini iya sini nih sini loh kamu tuh sombong banget dia tuh posesif tau dia posesif juga jadi tuh kalo misalkan aku lagi aku tuh susah banget videoin dia karena kalo misalkan ada HP ke muka dia gitu ngarah ke dia dia langsung samperin langsung kayak di dia gak suka dia gak suka sama HP kayak dia gak mau kayak ngapain gitu gak usah main HP gitu main sama aku serius aku kalo malem mau tidur nih kan misalnya aku kan main HP dulu gitu kan apa gitu ntar dia giniin HP aku kayak udah lu gak usah main HP tidur nih coba kok ceci hehehe kucing kamu bisa haum gak bisa dia dia so soft ini lagi gak mau bersuara aja biasanya kalo bersuara tuh kayak kucing nangis gitu loh suaranya makanya aku bingung ini cowok 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 hmm gemes iya Luffy gemes Luffy katanya Luffy biar lu gak bergadang bener-bener tapi emang gitu aku juga kenapa sih aku bilang pas aku lepas HP yaudah dia udah diem sad boy hehehe maksudnya suaranya itu bener-bener yang kayak hmm gitu kecil banget keciian ini keciian ini ini dede ini dede gigit gak gigit-gigit mainan gigit-gigit bercanda tapi dia gak suka gigit aku dia aku bingung makanya dia meong kucing atau guguk karena dia suka jilat-jilat luffy kalau laki harus kelas sebenernya meong gitu luffy meong meong diem aku denger suara kayak gitu langsung aku tinggalkan aku jantan suaranya juga kecil gak apa kali ya lucu ya ini kayak dia nih si putih lucu guys lah kucingnya suka nyuri ikan otak gak enggak dong jangan-jangan kamu yang laki lah bukan kucingnya jenis apa lah aku gak ngerti jenisnya jujur tapi mamahnya ini himalaya himalayan himalaya papanya aku gak tau saudaranya dia yang cewek himalaya banget bener-bener hidungnya hitam gitu kan kupingnya juga hitam nah dia ini putih kupingnya aja cokot sedikit udah himawari himalayanya himalaya gak sebel deh campuran kakeknya iya deh cinggarong si kucinggarong jadi anaknya siapa itu makanya gak tau nih dia nih Luffy lucu banget tau guys di kalian kalo liat dia tuh ini karena kalo disini matanya dia gak kena cahaya banget kan jadi matanya bulet gitu aduh gemoy koknya tuh cute gitu aku mau bikin dia gendut pokoknya aku mau harus gendut ya jangan kurus tuh Lampung ibunya cahaya ini siapa tuh? salah papaku pelembang obatnya dia nih apa sih ngomong apa ya kalo kena cahaya jadi kotak enggak jadi yang kayak lurus gitu loh yang kayak mata ya mata kucing kecil gitu pupilnya Luffy aja gak tau siapa bapaknya lah iya kasiannya kasiannya aduh 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 dede dede aku kayak gini tau sumpah karena semenjak tadi aku sedih ngomong sendiri kayak udah ngomong sendiri jadi kalian kalo ngeliat aku kayak gini ya udahlah ya emang seneng aja ngomong sama dia bener-bener kayak gak ada beban aja ngomong sama dia ya Luffy yah iya nih ngerasain perubahan sudah pelihara kucing mana masih muda iya perubahannya itu sih aku kayak jadi ada temen aja gitu kayak bener-bener dikit-dikit manggilin dia gitu kan Luffy Luffy tadi dateng gitu lucu banget enggak WS enggak ihh bukannya itu guys bener-bener nih padaannya jadi deh ini kamu tuh ya kotor disini aku manggilnya dede karena aku gak punya ade ya kayak dia ini kayak jadi punya ade gitu kan tadi lalu tweet sehat ya karena aku gak sehat kayaknya aduh aku ngajak ngomong kucing mulu guys bener-bener kayak Luffy mau apa sih ade kayak gitu eh nono ya nono ya aku pengen pengen ngelatih dia itu deh soalnya dia kalo dipanggil masih gak tau namanya masih bingung jadi aku masih belajar kan dia kan kalo pake ini mau ya dipanggil pake ini kan jadi aku ya manggil dia sambil manggil namanya gitu kan Luffy 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 kan dia ngerti mungkin lama-lama cuman pengen ngajarin dia duduk gitu-gitu nanti deh ya dipanggilnya susah kalo pengen lama gak nganyip gak nengok Luffy Luffy tuh masih gak tau dia kalo Lidi mau nih Luffy diajak masak diajak masak di jewer katanya kamu di jewer kalo dipanggil anak gak boleh ya kakak ya gak boleh jewer-jewer dede Luffy Sini 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 Kayak sirkus gue kayak akrobat Atraksi Luffy iya eh dia bener-bener gak suka kamera bener-bener gak suka hape susah banget mau difoto tuh nama lahirnya nama lahirnya nama lahirnya Boogie ini ada belek ya nak nama lahirnya iya 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 gak suka ya gak suka denger gak tadi suara dia gitu gak suka hape gak tau dia gak suka banget kenapa sih kamu gak suka sama handphone si Luffy harus jadi youtuber makanya nih gak bisa nih dia diajak berkonten ini dia nih ada Luffy Luffy enggak ya nono snack udah tadi udah banyak nih barusan mama kucingnya leopard ini macam gak denger cekong jangan tadi bersuara kalau dia udah gak suka tapi gak boleh suka yang alami gak bisa ngomong asya jangan dibiasain masih kecil terus dia kalau misalkan akan dia kan suka naik-naik gitu kan kayak aku takut aja gitu ada barang apa jatoh gitu aku marahin tapi dia masih gak denger kayak Luffy no ya gitu masih gak bisa harus kayak ditangkep dulu dibilangin Luffy jangan ya gitu baru ditaro lagi aku tuh gak tega loh ngomong gede-gede sama dia itu gak tega sayang Luffy hilang ya aku guys bentar ya kita masih berusaha buat ngambil Luffy nah tuh mukanya gak mau ngadep sini 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 udah yaudah sini duduk aja sini duduk sini gak ada duduk sini aja udah gak ada hp hai hai mau ngobrol sama stop kontak pakai bahasa pelembang mungkin pemalu agak emang sih dia terus dia kagetan banget kagetan banget iya lah anak kecil anak kecil anak kecil malu-malu kucing ini malu-malu kucing aku stress sama dia kenapa dia gak mau sih ngeliat kamera bener-bener ini gak di baju dikirapin dateng mau kesengaja biar kayak ini macan aku suka sojun jadi aku pakai piyama sojun dengan senang aduh aku kayak aku gak suka banget motif-motif leopard gitu tapi gitu ada sojun kayak aaah apa deh boy gasrek sama Luffy gemes banget itu kata kak Elsa kamu gemes banget kucingnya set boy kak jadi bete ya apa kamu mau main di depan sama siapa sama kucing sebelah dan cewek itu ha gak boleh lah ha macan mama cantik iya juga hehehe kakal gak ngantuk belum sapi lucu gak kak sapi lucu gak kak Elsa tuh kak Elsa ditanyain iya dia punya emang punya area sensitif dia gak suka kalau perut bagian bawahnya itu dielus dia gak suka dipegang itu juga gak suka apa sih mau main petasan ah takut gitu kamu kagetan sapi sapi apa tuh kak iiii gemes oh udah makan udah eh udah iya ini belajar pantun dulu biar baru main sama kucing di sebelah gak ada ya kamu gak boleh sama dia nih bye gak sih tapi takutan sih tadi tuh ada kucing gak tau kucing liar sih hehehe terus ketemu gitu kan jauh-jauh gitu si Luffy langsung kicep mode kicep mak balik hehehe 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 balik mak takut lah aku udah mulai puasa belum hehehe Luffy jangan genit-genit gimana mau genit kak emang ini penakut ini lu kok geli ya suaranya jadi begini aku mau apa ya apa ya Luffy ya kicep dia ngeliat kucing-kucing ini hehehe hehehe kocak tuh ngeliatnya tuh aku juga gak kalungin dia aku kayak gak tega gimana ya kan kayak di kalungin besin terlehernya agak gak enak gitu kan tapi kalo mau aku bawa keluar pake ini apa yang harness gitu yang buat badan juga gimana puasanya Rina aku belum puasa kakak ini musuhnya tante-tante malahnya kicam hehehe tapi emang kucing apa kucing mungkin dari steril kali ya aku juga gak tau gendut-gendut gitu loh kucing disini gendut banget kalo kalungin jangan yang pake bell kasian kupingnya kupingnya oh iya iya bingung nih tapi aku pengen aku mau ngasih kalung biar dia gak ilang kan aku takut masih suka cerita sama Anin kak masih tadi tuh aku tanyain dia kan lagi dimana terus tadi dia bilang lagi apa ya teater ya atau apa ya aku lupa deh pokoknya gitu biasanya udah di steril kalo gendut ya makanya nih pasti kalo udah di steril dia jadi gendut dan pemalas kalo emas bukan lagi apa ya guys rekomendasi apa ya buat si Luffy aku pengen beliin baju nyari apa namanya topi topi jerami yang kayak Luffy gitu kan yang kayak buat kucing tapi gak ada kasih dia juga gak betah sih aku lagi mau nyariin baju yang lucu buat dia jangan nyindir nyindir apaan sih emang aku nyindir apaan baju pentol lucu kali ya lala bucinku sama kucing iya dong ini nih dede aku ini gemes gemes ini gemes ini sini nih coba sekali lagi yuk kakak-kakaknya mau lihat Luffy yuk sini enggak sih nih sini nih beliin bacik beliin bacik beliin bacik Ufi mau pake bacik pake bacik gak mau ya sumpah dia bener-bener gak mau ya kenapa ya kemus takut banget sama hape gak suka ya sama hape gak suka ya gak suka aku aja gak boleh main hape makanya ini di bete tindikannya bagus makasih aku baru tindik kagian disini tapi ini enak ternyata tindik disini gak sakit dan apa namanya kan waktu itu pas aku tindik disini aku kayak gak bisa tidur ngadep kiri sama sekali karena ini tuh aku udah bisa ini bisa kayak udah biasa aja ngantuk iya sih dia ngantuk kayaknya tapi dia mau ngajak main dari tadi dia ngeliatin ini makanya aku kayak ambil ngajak dia main sampe tau kamu tadi siang pagi main siang main sore tadi ketemu kucing takut kan itu main juga dia Bici Bici di kavia Rufy dikasih tindik guys sumpah ah kalo kalian liat ini lucu banget dia tiba-tiba gak jengkang gitu ke belakang ah makanya enak bufi nya bisa melar enggak hehehe energinya banyak banget makanya dia dia kalo abis makan sedikit langsung aktif lumayan lari 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 emang sih aku foto juga susah kayak tadi tuh pagi tuh seman itu dari scanback foto itu yang bagus fotonya gak bisa aku videoin dari deket saya foto video sama aku gitu dia gak mau gak mau pokoknya gak mau gak ada HP no no handphone katanya pernah digigit gak? gigit bercanda gak gigit beneran tau dia sama aku sebaik itu sih kucing baik ini anak baik ini aku tuh anak baik katanya belum akrab akrab? kalo gak ada HP dia musuh buyutan handphone gak boleh kucing gue gak ada ahlak ekor rumahnya digigit hehehe tapi seru ya kalo liat temen aku tuh pengen ngasih dia temen juga tapi kan di depan banyak ya itu liat kucing yang lain dia takut sih tapi pas sama saudaranya itu dia main masih malu-malu kalau ada rencana balik dance cover aku sering nih dapet pertanyaan kayak gini yang lucunya itu itu kayak aku gimana mau ngedance lagi sih guys gitu kalo aku masih bisa ngedance aku pasti masih masih ngedance masih joget gitu tapi karena udah gak bisa lagi makanya enggak gitu malu-malu sama kayak yang punya aku malu-maluin gak paham masalah kucing gak paham masalah kucing bukan masih sakit sih ya sakit aku tuh yang kayak bisa kambuh kapan aja bahkan aku kemarin-kemarin workout aja workout ya ilah workout biasa gitu mulai ngilu-ngilu lagi jadi yaudah gitu kayak emang daripada aku ke depannya juga kenapa-kenapa kan jaga-jaga aja pokoknya cukup start left tapi tidak berkabar gitu aku belum nge-tweet ya lupa aku eh maaf sayang ya Allah maaf ya kena lidi tapi buat sehari-hari masih sakit lah udah enggak cuma waktu yang abis aku workout itu beberapa hari dia sempet agak sakit lagi bahkan sakitnya tuh bukan lower backnya guys tapi di punggung aku disininya kayak ngilu aku kirakan ngilu karena abis workout ya tapi beda gitu itu kayak aku udah rest workoutnya udah rest kayak 3-4 harian kok masih sakit aku bingung sebenernya tapi karena aku pikir oh mungkin emang kemana terlalu berat gitu itu berarti dia ya udah enggak deh gitu dikompres aja gitu aku kok agak mager ya kalo visio hati-hati nih siap hei kisang hei kisang mau kenalan gak sama kucing aku udah diperiksa aku mau MRI tapi aku takut juga gimana dong guys aku tau aku udah telfon mamaku kan gak ngomong sama aku pengen MRI tapi aku takut terus kata mamah yaudah temennya sakit banget enggak kayak gitu cuman aku kan gak mau yang gimana sih yaudahlah aku kayak ngerasanya yaudah gitu gak mau justru kalo misalkan aku terlalu pikirin banget kayak sakit-sakit-sakit terus dia bakal sakit terus gitu loh takut MRI gimana dong hehehe ini yang mau kenalan Kadinis mau kenalan kenalan tuk udah udah kenalan oh ergi kucing hehehe gak ergi kucing oke baik tapi kawaii hehehe ucuy ya jadi sedih gak usah sedih aku aja menjalannya dengan happy-happy aja oke yaudah soalnya aku juga udah kayak konsul ke ini kan aku emang ada kenalan terapis kan udah konsul juga kasih makan tikus kucing aja takut dia empat tikus agak gantuk ya dari tadi ngomongin Luffy mulu Luffy jadi starnya hari ini emang sekarang jam berapa sih guys aku minum ya aku minum ya iya hmm hmm oh ngantuk ngantuk tuh Luffy oh siin Luffy aja boleh gak boleh 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 dong la yes botol yang dulu kemana la oh iya ini aku karena lagi mager kayak udah pake botol ini aja wududuh bisa gak sih di kita liatin mukanya makanya bentar gimana caranya dusun kan aku gak ngerti gak bisa ya eh bisa bentar bentar nih mukanya bete mukanya bete aku mau tidur ayo tidur katanya hmm hehehe eeeeee hehehe lucu banget wah tuh kan tuh dia gak mau ngeliat sosok-sokan jilat-jilat tuh kan gak mau dia gak mau ngeliat dia gak mau ngeliat dia gak mau ngeliat kamera kenapa ya kenapa ya aku bingung deh udah dibilang gak suka kamera masih aja ya hehehe ada kan mandi hehehe 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 aduh aduh ini apa sih dari tadi nyangkut di telinganya hitam hitam ih ho ini benang baju yailah dek ngapain sih gila gak sopan ya hehehe luffy aku aku gak ini apa namanya oke aku akan coba terus agar dia suka dengan kamera hehehe introvert dia kan langsung pura-pura jilat-jilat gak mau ngeliat introvert sama kayak aku ya introvert cuma aku kaget dia memang masih gak suka itu ini aku kayak baru coba gitu bener-bener aku sadarin kamera dan dia gak mau kenal apa Luffy mandi mandi hehehe kalian ada peliharaan apa? ikan hubuk kucing kucing hamster atau apa kelinci ada yang pelihara kelinci gak? aku pelihara kelinci gak pernah awet soalnya bentok waktu itu berapa ya? hijau-hijau kayak empat empat bulan empat bulan doang paling lama pelihara kelinci semut semut kan cupang emang umur kelinci penek tapi kelinci tuh karena rentan gitu sih jadi aku apa ya trauma melihara kelinci kayak gede emang umur kelinci kayak enggak dia gak mau kelinci Hai 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 telihara keinci mati terus maennya Hai kucing ibu kau sukain main depan kamarku lucu dong Hai mati keredi sampai parah banget letra core apa aku lagi enggak letra core hantu kamu ya dikit aku tuh kaya sekarang bobotnya kayak jam 11 Hai bener-bener ya hobi banget live malam minggu Oh iya ya emang kenapa sih malam minggu ini ya ngedate ya tadi tadi nanya apa sih kojens di Twitter lupa deh ada de-de-de-de gitu aku aku kayak baca ini orang kenapa nih hehehe Hai ngeminat pelihara aku enggak apa-apa wufi nono ya nono cakar-cakar kasur ya Hai mana dead deadline nono ya Hai minta rekomendasi dead ideas eh Hai harusnya cowok lebih kreatif dong Hai nama kucing gue anjing Hai kebiasaan cakar-cakar kasur minum kopi enggak aku udah berapa hari ya Hai 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 4 harian inilah 4 harian aku enggak minum kopi karena aku lagi eh kurang air putih agak dehidrasi akhir-akhir ini jadi aku berbanyak minum air putih banget Hai daripada scratch scratch kasur Iya Hai sakit pala tau gak sih ditanya mau kemana jawabnya terserah Hai minum kopinya nungguin Tumblr D ya ci enak aja ke A nggak mau ke B nggak mau Hai nah itu mah cewek yang ribet juga diajak ke sini dikasih ide nggak mau ini nggak mau udah suruh pulang aja pulang hehehe kalau aku gitu ya karena seribet-ribetnya tuh kayak tetep gimana misalkan kan banyak tuh ya kayak aku ngeliat misalkan orang bilang cewek ribet diajak jalan ke A ke B ke C nggak mau tapi ini jawabnya terserah makan apa terserah nah kalau menurut aku ya nggak semua cewek kayak gitu sih terus juga kayak kalau misalkan ditanya eh jangan cuma jawab terserah gitu tanya aja tanya-tanya balik aja gitu kalau jadi cewek mau ke money gitu ya nggak sih aku nggak gitu sih kalau ditanya mau makan apa makan Luffy Luffy bukan Luffy kan kan sakit jiwa rasain Lalo ini ya enggak kan Luffy biasa tuh jalan sama Kak Anin tuh yang kayak gitu tuh ayo kemana ya udah kamu sini dulu aja sini dulu aja terus Kak Anin mau makan apa apa ya hehehe jawabnya whatever masih kucing makan Luffy kau 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 hehehe guys maaf maaf banget serius siap-siap kucing kau sama Anin hehehe ditanya mau kemana malah jawabnya ke Mekah nah itu bingung sih enggak mau ah makan itu nanti gendut ajak makan sayurnya tapi dia tanya maaf terserah lagi enggak itu terlalu ribet aja kali hidupnya enggak sih satu sisi mungkin dia malu kalau misalkan mau makan sebenarnya dia pengen makan ini kan apa nasi bebek pinggir gitu kan tapi malu gitu ngomongnya terus kayak ntar makanya ribet pake tangan gini jadi jawabnya ngomongan ntar gendut terserah makan apa gitu kali padahal mah kalau diajak makan pecelele juga pasti jadi aku itu mah itu mah aku aja makan kuartek aja iya pilih sendiri mau makan apa bila nggak mau nggak tanya mau kasih makan rendang cuma aku aku ayo padang ayo ya nggak sih ih lucu banget ini tangannya kenapa ngumpet Luffy mana tangannya mana tangan Luffy tangan Luffy mana kita butuh restoran namanya terserah ada tau di Bandung aku pernah lihat waktu aku lagi ke Bandung ya deket rumah saudara aku di perumahannya ada namanya terserah koncak ajak angkringan enak tau angkringan ngumpet tangannya Luffy pengen liat Luffy Luffy kamu tuh dari tadi tuh jadi artis tau nggak kakaknya tuh dikit-dikit mau liat Luffy nih Luffy Luffynya nggak suka nggak suka diajak on ini apa in frame Luffy tuh hewan-awan Luffy kucing udah beda rendang aku bisa memanjang nggak tangannya dia badannya bisa panjang gitu terus sekarang dia ngambek sama aku ngadep-ngadep kesana nggak mau ngadep aku tau lah biarin dia nih mukanya mukanya bete iya mukanya bete ngambek tapi liat Lidi pengen main gue pengen main tapi gue ngambek lucu banget sih uuuh gemes Luffy dateng pentol di bawah nggak dong pentol main bareng Luffy nanti aku videoin kalau dia main sama pentol gimana kok James tadi jalan ke mana coba cerita dadah kak kurang garam lah kocak liat lu gimana dong ma mau main iya dia mau main dia ngeliatin Lidi biarannya capek capek kamu udah ngantuk tidur bobo tapi masih ngambek ke JTTS kemang JTTS tuh apa? kemang ntar ya aku mau kasih liat muka dia bete wah tuh langsung ga mau ngeliat kenapa ya Luffy kamu kenapa sih? aku masih berusaha nih biar yang lain itu ngeliat muka lucu kamu oke gue ngantuk oke oke buntutnya berkata itu aku ngantuk yaudah iya iya ah ga mau dia ga mau dia lucu journey to the shop coffee shop oh JTTS kemang eh di kemang itu bukannya ada tempat buat ini ya buat pet gitu jalan-jalan aku pengen ngajak dia jalan-jalan oh lucunya mukanya gemes banget lucu kan buntutnya bagus hi hi udah bobo aja yuk ya Luffy kayak nungguin bobo yuk gitu nanti kamu biasanya bobo duluan sana naik duluan mau ga? mau deh nih Dany mau deket-deket sama emaknya ini say something say something kemang iya iya buat jalan-jalan ya buat ada taman ya tidak aku ajak di jalan-jalan lucu biar ketemu temen-temen gitu dia banyakkan pada wak ya biar sih bawa anjing ya dia tuh kayak udah bener-bener mau ngajakin bobo capek biarin terus kemana lagi kok tadi ada apa pertarungan apa ga? kok James James kok James Luffy bisa jurus go mu go minum? ga bisa kakak kok tuh kucing namanya aja Luffy si ngantuk si ngantuk Luffy vs Lala next episode selamat malam kalian cantik terima kasih malam bulu kucing itu bahaya kalo ngehirup iya sih katanya gitu but i love cat sayang banget sama kucing ga ada alhamdulillah hari ini aman dan tram bahagia asik bulu kucing kita lihat minggu depan ada apa ini ko martin mana ko jems kalau potong lagi atau panjangin rambutmu potong lagi belum sempet ngurusin ini sih bayi ada bayi ga beli roller yang buat bersihin bulu kucing ada kalo buat baju-baju pergi itu sih, aku hidup bersama bulu mau potong lagi tapi nanti soalnya udah panjang banget waduh kurang tau jam 11 ntar ya sibuk apa aja sibuk ngurusin anabul ntar ya guys nih ya kucingnya kadita si dura itu aku suka banget sama dura soalnya dia muka bete kan gitu tapi baik, baik sih panjang banget, gak tua apa rambut ya iya rambut aku udah panjang maksudnya dari yang waktu itu udah kayak biasa kayak rambut aku biasanya masih durat tapi pesek iya, kalo keluar luffy ditinggal iya makanya tapi aku gak kandangin sih karena dia baik jadi dia yaudah biarin aja main gitu panjangin lagi sih aku kayak menemukan diri aku gitu loh di rambut pendek jadi kayak nyamannya di rambut pendek gitu luffy pergi main sama tante dolar eh jangan ya gak boleh ngajarin luffy macem-macem pupnya udah bisa di tempatnya udah dia dari kecil dari kecil itu dia emang udah bisa dia tau gitu jadi dia juga gak mau cuma waktu yang baru sampe itu kayaknya dia karena lagi gak enak banget kalo dia perutnya sampe mungkin dia gak sadar dia pup gitu agak berceceran waktu itu padahal sebelumnya dia udah pup di pasir terus akhirnya abis aku beresin kan terus aku bersihin dia juga terus tapi besok-besoknya dia udah di pasir mulu dan dia maunya pasirnya banyak maunya pasirnya banyak jadi kayak bener-bener bersih banget dia timbun lucu gak kok pokoknya biasa aja aku tinggalin dia juga kayak yaudah dia nurut gitu bufi pinter iya iiiih lufi dibilang pinter sama kakak-kakak kak siapa? kak kak battle dibilang pinter itu bufi sama temen tongkrongannya seru belum mencakar goreng oh sudah dia sudah gini-giniin gue tapi aku biarin aja soalnya dia gak seberapa tertarik dia lebih tertarik sama Lidi pinter udah bisa di tempatnya iya pinter anak pinter anak pinter aduh kasian dia bobo merem tapi kayak stay awake tapi dia merem gitu kalau soalnya bimbelnya jaduin sama layan lah kan sama-sama cowok gimana dong gak bisa Luffy masih TK apa udah SD Luffy aduh Luffy ini masih paut ya dia masih gak jelas gitu kalau hidupnya itu ada kalau James foto profile-nya buaya Luffy dia buaya dia lagi galau Luffy ekspresinya kayak mencari jati diri cuci medikasi layan mau jadi bapak layan tuh kata Z gak suka cewek dan tidak suka cowok jadi yaudah gue setia oh dia setia katanya Luffy katanya kojem setia profile-nya aja buaya percaya percaya gak pernah Shane gak pernah selingkuh asik buntutnya dia goyang-goyang nih kayak oke gitu lucu banget sana bawa bodi kasur duluan duluan Lion kata Z gak suka cowok gak suka cewek terus kayak yaudah penakut agak penakut kocak makanya aku penasaran penasaran pengen menemuin ini kan tapi ribut sama pacar gara-gara jaketian sering ngebumak temenin ini mendekat nih ke aku sebelah aku dia jangan dong kenapa ribut sama pacar gara-gara jaketian Lion mati rasa Lion itu ini sayang banget itu dia sama Z kayaknya kayak gitu di Luffy kayak gitu gak ya ini deh Bobo Bobo di atas sana jangan jodoh-jodohin kucing aku sama dong kayak Lion kenapa samanya Kak Deniz karena gue gak bisa bohong maksudnya gimana kok James coba-cobet cerita-cerita biasanya berantemnya pas lagi kayak momen apa gitu sama-sama sayang banget sama Zvi adala kak Deniz ee 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 hai hai sumpah aku kayaknya awet muda sih kalau ada si Luffy ketawa mulu soalnya besok aku mau nonton Jesslyn ya ee ya pantas mantap adudu adudu ya abis nonton Jesslyn abis itu jalan sama doi gitu Jesslyn terus ya pacar lu berapa dia takut pangannya kok James ya gak apa-apa sih Jesslyn baik baik saja kok pangg Jesslyn udah tiba-tiba dia tuh waktunya tiba-tiba kayak chat sudah udah lama gak ketemu-ketemu mereka semua ya Uffy bisa relate makanya kok halalin ceweknya katanya 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 kok James kok James maaf kamu jadi denger suara Ridi ya umur berapa 7 bulan Luffy 7 bulan pengen denger lagu tapi tapi-tapi kangen anak JKT kangen kagebi aku tuh pengen ketemu kagebi belum sempet-sempet gak mau nikah mau kumpul kebo aja kumpul kebo apaan asafirullah hai Mr. Ketu apaan sih salah ngomong ya Minum apa ngumpet sila kayaknya gak enak gitu padahal udah buka posnya tapi ya gak tahu terus gak ada suara pengumumnya suara apa suara apa selamat malam malam Luffy mana Zoro mana Zoro Luffy dia temennya chopper suara grau-grau gak tahu gak kok gak ada suara grau-grau maaf ya gak maksud mengejar kadang susah aku baru tahu sebulan lebih gak ketemu kagebi asli Luffy kenalkan ke Zeronya D dipatok nanti sama Zoro aduh aduh suara kayaknya suara AC deh ini soalnya deket ACnya dikasih wuh Kak Dennis lompat-lompat kocak sepi ya apa kalau gak ada lagu gak ada apa gitu aku habis mendawa dalam diam luffy milih nami atau robin nami eh hidang sup-stupan gak nih gak dulu gak dulu gak tuh aduh setel lagu apaan gitu nanti copyright guys takut ah kalau stup lala wajib nyanyi ya ya stup stup malam minggu stup stup nyanyi apa abisnya kalau misalkan setel lagu aku tekut copyright gitu jadi kayak gak berani gitu deh kita ngobrol-ngobrol aja sans kan terlama udah lama banget gak showroom kan pasti kalian juga bosan lagi bosan gitu kenapa gak apa-apa kok kalian gak apa-apa kamu aja nyanyi nyanyi apa hihi nguap maaf ya iya kenapa jam 11 gila aku bener-bener kayak tidurnya tuh jam 11 setengah 12 aku udah tidur kalau mau minsan goreng tapi kalau direbus ya tinggal digoreng jadi mie goreng nyanyi yang kamu memang banyak bahkan itu mulu guys lagunya Mars Agung Podomoro gimana tuh kok James ya nyanyi 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 itu apa sih apa lari lari itu apa ya guys kartun apa ya hang 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 aku bisa baca hang hang tapi gak bisa ngelawa artinya subasa oh dulu intronya di bioskop subasa lari lari kalau mau kan bioskop biasanya ada iklannya cuk 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 ham taro berlari apa yang paling dia senangi jadi umrah bareng jama' last starlight halo mana mereka jauh sudah lagi pada sibuk ini bocil ngantuk banget ngantuk ya siap nih digangguin sampe gak gak respon sibuk dengan OSI barunya iya youtube gimana jadi bikin belum deh youtube can you speak korean i can't soalnya korea kayaknya gak ngasih bahasa indonesia deh gak bisa bahasa korea OSI nya selain jaslin siapa kok jams ditanya satu aja ke vincent kaya gitu OSI in uma foto yang lala yang pake payung bagus banget makasih siapa OSI bagus ya siapa Heiki-sang Heiki-sang OSI nya siapa Luffy satu aja udah pusing gimana mau banyak-banyak OSI nya uma hai kak Egi kak Egi kak Egi belum melihat Luffy ya Luffy ya tapi udah mau bobo itu yang kalau yang foto yang pake payung itu foto sama kak Ijul kalau apa namanya kalau yang kayak di kaca itu aku sama kak Jabi kak Egi belum ada abis dengan film gak tahu nanti showroom gak apa kak Egi kak Egi aku punya kucing namanya Luffy kak Egi kak Egi kak Egi happy birthday kak Egi happy birthday kak Egi happy birthday happy birthday kak Egi happy birthday happy birthday happy birthday kak Egi Luffy kamu harus ngucapin kak Egi ulang tahun Oh, ngeliat dia ulang tahun Happy birthday Anakku kasian Happy birthday kak Egy Eh, sumpah mukanya bete banget Kenapa mukanya bete gitu? Siapa yang ngajarin kaya gitu? Kenapa ngajarin gitu? Gak boleh Manja dia Manja Udah nih langsung bobo dia Bobo ya Bobo ya Jangan diganggu Gemes Aku gak bisa bahasa korea Luvisin jadi Oshiku Udah dia udah ngecapin kaya G Happy birthday pinter ya Ngecapin happy birthday dulu baru bobo Aku bentar lagi juga Masih lama ya Singal Kemarin ada yang komen Ada yang reply di twitter Luffy jadi penggantinya Ini Pentol Jangan sampe nasipin Luffy ke pentol ya Katanya gitu Enggak lah Luffy Baru seder baju lalu tuh 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 kayak cim cim bangdu Bener-bener Eh ini itu baju Sojun Harus tau tuh 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 Aku jadi suka motif Leopard tau gara-gara Gara-gara Sojun Emang sih Emang sih Emang sih Emang sih Emang sih Itu jadi bangun deh Jadi mandi deh Mandi mandi Kalo di kondangan Nyanyi Tien Mimi Tien Mimi Udah kayak Ini belum cinci belum Suara You tetap my favor Gitu Gak ada ini Tadi ngomongnya Azizi Sekarang aku gimana sih Kalo gak jadi kuliah Jadi sayang sabar atuh lah kuliah aku tuh Agustus masuknya Bingung deh Ada yang ngomong Kaya Kuliah jadi alasan doang Ketawa aja aku mah Ngertiin orang-orang kaya gitu Lucu kaya Berarti dia kaya gak ada masa depan gitu I mean kaya Berarti gak Gak mikirin Apa ya Kayak gak ada kehidupan aja gitu Sampai ngomong kaya gitu Kuliah apa Turism Pariwisata Again and again Karena aku emang suka Hahaha biar aja Kocak ya Aku mah kalo yang komen-komen gigi Ketawa sumpah Gitu Bacanya ngakak banget Kayak Apaan Sotoy lu Maaf Badut gak usah ditanggepin Ya clown Kalo pas puasa sih Kayaknya boleh ganjel Gak sepatnya Itu bukan ganjel sih Biar kuat sampe buka Tapi pernah tau aku kaya gitu Puasa Terus jam 12 aku buka Masih masih SD ya Buka Terus abis itu Udah gitu Kas abstin Enggak Kas abstin kan nanya kan Kas abstin nanya Jadi kuliah gak jadi Aku lagi ngomongin Kayak ada Aku tuh gak tau Kayak sempet lewat beberapa Ngomong Ah kuliah jadi alesan doang Untuk apa aku kuliah jadi alesan doang Kuliah kan butuh Istilahnya butuh biaya ya Butuh biaya Butuh waktu Terus juga kaya Yang dikeluarin kan ini dan itu Kalo mau jadi alesan doang Ngapain aku Alesannya kuliah gitu Kayak Why Kalo makan permen karet boleh gak Enggak dong Semangat Kalala Kamu juga Bintang di hatimu Miara Kalala gak mau miara dinosaurus Kan udah gak ada ya Aku pengen tau coba kalo misalkan ada dino ya Dino masih ada dino kecil gitu loh Kayak Kan kaki dino tuh kayak gini gak sih Namanya juga netizen Kalala Nah Eta Kenapa milih kuliah pariwisata Aku emang suka kan Suka Apa namanya Turism Terus aku juga emang Dulu kan pernah ngambil perhotelan Tapi karena waktu itu Kebetulan aku ngambil host par Hospitality Sama Apa namanya Pariwisata Jadi Aku tuh udah pernah nyoba Kayak praktek yang di perhotelan Tentu aku kayak ngerasa berat banget gue guys Sumpah kayak Di kitchen tuh berat Terus habis itu F.O.F.O gitu kan Misalnya Housekeeping Bajar housekeeping Dan lain-lain Dan aku kayak Oh kayaknya aku gak Terlalu ngarah ke Si ini ya Hospitality ya Ke pariwisata Ke perhotelan Tapi pas aku belajar turism Itu Enak gitu Jadinya Yaudah gitu kan Aku kayak mikir Yadolah tuh aku juga Niatnya Emang dari dulu Dari kecil gitu Aku tuh pengen jalan-jalan Tapi aku tuh Jalan-jalan aku tuh Worth it gitu Worth it Sampai berlibet Dan jalan aku tuh Apa ya Menghasilkan gitu Karena itu Punya tekad dar dulu Kenapa gak dilakuin Iya Cakar-cakar kasur terus Ya gak sih Ini ada bandut juga ya Di comment report aja lah Belum ini sih Aku dari tadi kayak Kayaknya ketimbun I don't know Yang bisa kita atur Cuma bagaimana menanggapinya Kita gak bisa atur Iya sih Di Lampung apa di Jakarta Jakarta Kalo di Lampung gimana ya Temen aku di pariwisata sih Di Lampung Tapi aku emang Kayak dulu Luffy Luffy mulai mau naik kasur Udah 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 capek Udah Udah capek kayaknya Udah lah Ini orang ya Gak mau tidur Turism Pariwisata di Jakarta Karena emang dulu juga Kayak Before aku Masuk JKT48 Kan emang aku ke Jakarta Kan aku kuliah Hai James Ava Buaya Hai James Ava Buaya Ini ada James Ava Kucing Malming nih kalo Iya nih Assalamualaikum Salam Tapi bukannya usaha travel lagi lesu ya Toh aku kan kuliah sekarang Kuliah sekarang Lulus around 4 tahun ke depan Positive thinking dan optimis aja Toh aku juga Gimana ya Semuanya Semuanya tuh kayak emang lagi down kan Tapi kalo misalkan kita berpikir kayak gitu terus Ntar bakal down 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 Terus gitu Ini orang ditungguin lama-lama banget Dia Dia akhirnya di kasur Tidur Kampus lama lu sebrang-sebrangan sama kampus gue Berarti Kau James Kampusnya di tempat SC aku dong Multimedia Ya nggak? Keluarin semua lah Keluarin semua Keluarin apa? Kalah bisa puasa Belum nih aku masih dapet Aku lagi ngelirin anak aku nih si Luffy Bobo ya Harus berpikir Jauh ke depan Iya sih Bener Santuy lah Aku juga Apa namanya Sampai aku tuh Mikir Agustus Empat Empat bulan lagi kan Empat bulan lagi Terus abis itu Ada beberapa dokumen yang emang harus aku kumpulin Tapi Deadlinenya tuh masih September Aku tuh lupa kemarin kan Kayak Papa aku nanyain kan Eh itu waktu itu bukannya sudah ngumpulin ini ya P.S.K.H.U.N Aku lihat Oh iya iya Aku bilang April ya Apa kalo gak salah aku gitu kan Pas aku cek lagi Oh September Kayak Kayak Gitu Luvi umurnya udah bulan lucu masih bayi Tujuh bulan kayak Gi Jangan Sumpah Aku udah pelototi Hehehe Takut Hehehe Eh udah disuruh tidur tuh Hehehe Sama Luffy Dia Alarm aku sih Alarm bangun Alarm tidur Kak Amin Kok lucu banget Ini Ini apa sih Kayu Udah cabut berkas Cabut berkas maksudnya apa ya Lulus umur 24 Iya Dulu aku orangnya Karena aku tuh Apa ya Kayak mikirnya Terlalu Masih Sempit istilahnya Dulu tuh aku mikir kayak Pokoknya Ya gue Harus lulus Kuliah Gue udah kerja Umur 22 23 Karena emang gitu kan Hitungannya kalo misalkan aku emang Gak gap year Atau apa gitu Tapi yang namanya Apa namanya Kita kan manusia ya Cuma bisa ngerencanain gitu kan Semuanya kan ada di tangan Allah Jadi kayak Gitu Ada ini 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 Kayak aku mikirnya Ya udahlah gitu Semua itu ada Ada Adanya di waktu yang tepat Semua gitu udah diatur Cuman kita gak apa-apa Memperencanakan ini dan itu Dan kalo misalkan gak sesuai sama Rencana kita Ya berarti itu yang terbaik Rencana kita Belum gitu Kampus sama lu bukan ada di seberang mall itu ya Ih yang mana Bukan Bukan kok James Kampus Aku dulu itu di Gading Serpong Ngurus keluar dari Uni Oh udah lama banget Cabut berkas Aku dari kapan? 2015 Aku udah Ini Aku udah cabut berkas Aku udah cabut berkas Luffy Ngapain? Sini Luffy Kaget nih Gara-gara si Luffy Ngacak-ngacak Punya anak Sabaran jadi diuji Hehehe Hehehe Gak boleh Gitu guys Tapi karena aku di kampus yang baru ini Kayak langsung di Apa namanya Emang di Kotak-kotak ini Mau apa Mau apa Jadi aku gak bisa yang kayak dulu Bisa sih Ada yang host farm Hospitality Turism kan Cuman aku gak mau Kayak Yaudah deh Aku juga ini ngambilnya D4 Jadi aku ngambil D4 Turism Suara mobil Iya Luffy nyari perhatian Iya deh Kayaknya dia emang Sebelum di GS Kampusnya bukan di GSD Ih bukan 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 itu Itu kan Itu Es Itu Ya kan Bukan itu Dulu aku sempet Daftar ke situ Tapi Karena tau soal itu Aku kayak Gak deh gitu Itu kalau aku Kampus As Kampusnya baru Luffy Ntar ya guys Dia naik ke Aduh Naik ke atas kasur Dia jatuh nanti Kau lah Kamu kenapa sih? Yaudah di situ aja Yaudah di situ aja Dadah Anak yang mulai aktif Iya Bukan Iya Bukan yang itu Aku Kalo pas angkatan aku Kebetulan kampus aku Baru Jadi aku waktu itu Angkatan pertama Kampus aku gak tuh Bukan High Stacker Yang belum kuliah Nyimak aja Aku juga belum Santuy Ini loh Dia tuh naik Kan Kalo kasur yang ada yang Kan kasur bentuknya gini kan Ada yang ininya itu loh Yang Buat di kepala itu Nah Dia tuh naik diatasnya Tadi Terus goyang Dia takut sendiri Makanya aku kayak Kenapa sih gitu Headrestnya Iya Iya Aku gak tau namanya Itu Headrestnya Dia naik Disitu Terus goyang-goyang Dia takut kan Luffy Caper Ada sembilan nyawa Dan 6 Dipan Iya iya dipan lah Itu kan masih goreng Gue yang ngagelin dia lah Luffy Luffy pernah duduk diatas keyboard laptop Kak Dia gak suka alat elektronik Sama TV pun dia Yaudah gitu Udah pernah cakar Eh udah pernah kena cakar Luffy Belum Belum sih Karena kayaknya Baru dipotong Si kukunya Sama Tante yang punya Kok aku mulai sendawa-sendawa Masuk angin ya guys Kayaknya Bentar lagi Kita Udahan deh Dengan Oh udah setengah 12 Dengan kondisi Luffy Yang sudah tindak kondusif Gak main ke warnet dong Dia Kenapa Emang kenapa Minum Tolak wine Eh tolak wine Tolak wine Oh my god Oh my god Oh my god Kalau apa sih Aku ngeliat New ice comeback Bentar lagi guys Aku mau Gak sabar Tante yang punya siapa sih Tante lu Enggak Jadi tante aku punya temen Gitu Saudara Temen 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 tante aku Itu yang punya kucingnya Gitu Tante-tante juga kan Terus dia udah tante Aku mandi tante Beli album gak Mau gini Terus aku baru inget Oh iya Versinya itu loh Banyak banget Bener-bener Banyak banget kan Aku mau beli tapi nunggu restock Gak mau PO Malus Ada store langganan Biasa Ini yang kpopers harusnya tau sih Maaf Maaf lah Saya tim JR Aku Aku Minion Dan Ren New ice Emang pasti ada di stok Ada di store di Jakarta Uang habis bisa di saya Barang habis lo menentu ada lagi Telang aja Pas itu ada di situ Ren cantik banget jadi cowok Parah sih Dia tuh Mood booster banget Aku suka banget Apa ya Kalo aku lagi Capek Pas aku Kemarin-kemarin misalnya masih Kegiatan gitu Capek Aku tuh ngeliat dia kayak Dia tuh kayak gak ada capeknya Kayaknya gak ada Apa ya Bener-bener Happy terus bawaannya Habisnya happy Jadi aku tuh seneng Kalo misalkan aku lagi capek Aku pasti ngeliat Si Ren Nyari Ren di Youtube Karena emang dia Mood booster parah sih Lucu banget Tapi dia juga sering kesel sih Sama orang-orang yang kayak Ngomong apa tentang dia Ngomong apa tentang dia Dia sering lawan Aku kayak Ya Allah Kenapa Ren Perutnya olesi minyak ayu putih Biar nyaman Iya Nanti ya Ntar lagi Ren kalo Long hair emang bedes Kertas motivasi apa kabar ye Ada Tenang aja Waktu kapan gitu Aduh Aku pas buka Itu Apa namanya Kayak Pas banget Kak Dennis Terus aku Kayak A little bit cry Gitu Tapi Udah Kayak Kenapa quotes ini Pas banget Tapi kayak Udah gitu Kok James kok gak di nomor 1 lagi Capek kok James Lihat piercingnya dong Yang ini loh Yang bawah tuh aku mau nambah anting Lupa banget Kemaren Lupa banget Lupa banget Serius Jadi aku tuh mau ganti Aku tuh niatnya Mau Yang ini Yang bawah ini Sama yang ini tuh Belinya yang nyambung Tapi kayaknya jelek sih Atau engga Yang sini sama yang sini Tapi akhirnya Kemarin tuh yang ini Aku ganti anting Karena Agak kelewitan dikit Dan pas dibuka kemarin agak sakit Terus ganti yang kayak gini Biar gak Ngehalangin Gak kena rambut Dan lain-lain Terus yang ini Baru Mungkin setahun lagi Baru aku ini Baru aku cabut Eh cabut Ganti Gari nomor 1 Kita semua sama guys Suka tako James Kita semua salah Pengen tapi gue cowok Sakit gak? Ternyata lebih sakit disini Di atas sini nih Sini Itu sakit Daripada sini Ini kan aku takut banget ya Soalnya ceci aku tuh kan Disini dia udah pernah Terus dia tuh ngomong sama aku Lu kalo misalkan mau piercing yang disini Itu rasanya kayak pipi lu Yang di Yang di Ini suntik kayak gitu kan Terus aku rasanya kayak Aduh gimana Nah tapi emang iya sih Pas lagi di Ininya lagi di Pasangnya tuh kayak Beuh Kayak berasa disini aku gitu Tapi aku kayak udah tahan Tapi ini Belum ada seminggu kan Itu udah gak sakit Dan aku bisa tidur ngadep kiri Gitu Kalo yang ini tuh aku lama Dua mingguan Hampir sebulan aku kayak susah banget ngadep kiri Disini ya Tapi gapapa sih Aku aja ntar mungkin mau nambah lagi Dalem gitu Eh tapi yang disini kuping aku tuh Gak bagus gitu Gak bagus gitu ininya Kalo yang ini tuh bisa nih Disini Yang kanan aku ntar mau nambah Tapi kayaknya ntar deh Karena sakit sih emang Coba dihidung Gak mau Gak lah Gua liat piercing kecil tuh sakit atas Gak usah ngadi-ngadi Anak adopsi Siapa kok James? Menurut lu kalo cowok anting gimana? Ya gapapa sih Selagi emang kalo mau nyoba Dan Ngerasa cocok Pede aja dulu Gak masalah tuh Kayak cowok pake anting Lagian ya kalo misalkan di piercing Kalo ntar gak dipake anting lagi Ntar nutup Ya kan? Kalo misalkan emang Ngerasa kayak Udah dia gak mau ada piercing-piercingan lagi Yaudah buka aja Ntar juga nutup Kecuali Aku ada tindik bayi kan Kalo tindik bayi yang kayak gini tuh Kayaknya emang Laman Emang gak ilang-ilang gitu deh Gak bakal ilang-ilang gitu Di alis Aduh Gak deh Ini disini Ada tips buat ngilangin kelawit Kebetulan tuh aku kelawitnya bukan yang kelawit gede gitu Tapi kayak kecil Kayak gembung gitu kan Nah sama aku tuh aku Kayak kompres air anget sama garam gitu Terus lama-lama dia mengecil Sendiri Ilang Gak tau deh Tindik bayi kayaknya emang Ya udah permanen ya Jadi gak bisa Ini gak bisa nutup Kalo ada kelawit parah operasi Dan kalo misalkan aku nih Tadinya kalo emang piercing kelawitan parah Aku gak mau piercing lagi Mendingan enggak gitu Karena Bahaya juga kan Aku takut Tapi ternyata enggak Jadi aku tambah Pengen lagi Yang disini Tapi takut banget Kalo yang disini-sini Serius dah Soalnya ini kayak tulang banget Kayak di pinggang kan tulang banget ya Dikompres air anget Iya Karena aku masih satu doang Belum ada Ini juga aku gak pasang hanting Sebelah doang Jadi kamu gak ada gen keloid Iya sih emang Tulang rawan Nambah lagi guys Gua yang tindik gua yang ngilu gak Ada ini tau Ada Aku ada video aku di ininya Di tindiknya Kayak aku pas tonton Gila Itu bener-bener Ngilu Aku cuman Gue pengennya bikin tato Tapi nanti dikira anak badung Aku juga pengen Apa namanya Ya typo lagi Aku pengen Tato disini kan Yang semi permanen aja Bukan yang permanen Tapi Takut juga Hehehe Kayak di Color bone Ya gitu Soalnya ceci aku ada tattoo disini Terus dia Apa namanya Semi permanen kan Kayak udah 2 tahunan lebih Agak udah pudar gitu Cuman Aku tau kan Waktu abis dia Tato itu Kayak ada darahnya Gitu Kayak Enggak deh Gitu Semi permanen tuh Ngomong kosong Hahaha Kenapa Jangan percaya Tapi kalo tattoo Enggak deh Enggak bener-bener ilang Iya ya Soalnya ceci aku bener-bener Cuman pudar-pudar Yang pudar Pudar aja Gitu Enggak Enggak ilang Banget gitu Orang tua aku gak apa-apa Gak apa-apa Kan Baik atau buruk pribadi seseorang Bukan dinilai dari Dia tattoonya banyak atau enggak Atau dia Apa Looknya Bagaimana Gitu Gak bisa ngejudge lah Kecuali kalo lo utupin kolit rusak Tetep ngebekas Iya Aku bawa dulu ya Dada KIW Meong Meong Tapi aku enggak sih Kayak aku piercing aja udah pusing banget Rasanya sakit Enggak deh Iya Parbisata gak boleh tatauan juga Repot nanti Baik Baik Dan yang orang diliat dari berapa banyak Oh sih Yang ngakak Mau sampe jam berapa Ini jam berapa sih Jam berapa sih Jam 12 kurang Cepet banget Empat menit lagi ya Empat menit lagi Aku mau ini ah Mau Mau Udahan Udah malem Soalnya aku ngantuk juga sih Kapan fece Kayak semua cuci aku benda dosa Ngakak Aku malah nyanyi Iya iya lucu ya Tak tau disini gitu Atau disini Tapi enggak deh Enggak berani serius Kembali kemarin aku sempet sih Sempet nanya sama cecau kan Kayak Ce Nato Waktu itu dimana sih lu Aku bilang gitu Terus dia bilang Apa lu mau Nato? Aku kayak Mikir Soalnya waktu itu Pas sama dia pun Kan darah ke darah kan Munya kan agak amis gitu kan Nah itu tuh berasa gitu Kayak bau amis gitu Kayak Gak mau Udahlah tato stiker aja gak sih Tapi stiker yang kayak Ntar lama-lama ilang gitu Jangan termangan semi permanen ya Tato nya Moonbill yang di ankle tuh bagus lah Tato yang Moonbill tuh bagus Gak bakal ilang Tato Yosan Dulu tuh aku beli tato-tatoan yang ini loh Apa namanya Itu semi permanen Bener Kadang ntar Kayak sebulan dua bulan Dia udah ilang gitu kan Disini aku taro Lucu dah Kapan private talk? Private talk kapan sih? Tato pentol Kocok Pentolnya lagi gini nih Tato-tato Tau udah Tato yang digosok Iya iya aku pake itu Tato banget kot tuh cocok Udahlah Aku gak mau tatoan Takut Soalnya takut Aku tuh lagi pengen ini loh guys Olahraga Apa namanya Kuda Berkuda Dimana ya Kayak kepengen banget gitu Tapi takut juga Nanti jatoh Tanyaannya Geraldine Tanyaannya Geraldine Di bromo Lower mood Itu Pacuanku 20 mas Ada ya Itu lower backnya cuman emang Tapi aku pengen nyoba ya Allah Aku pengen banget belajar Kayak pengen banget Waktu itu aku tiba-tiba Entah kenapa Kayak tiba-tiba Banget Malem-malem Kepengen Malem-benem Sampai Aku nge-search Harga kuda berapa Kayak aku pengen nabung Buat beli kuda Itu lagi Entah kenapa malem tuh Kayak rendah banget Aku pengen banget kuda Kayak pengen banget kuda Gatau Terus udah Besoknya kayak Kenapa sih aku semalem Kayak pengen banget kuda Kalau niat dilembang Dilembang ya Yuk belajar berkuda Random banget Emang random banget Aku sampe bingung juga sama Jadi aku kayak waktu malem itu kayak Wah Aku pengen banget nih Gitu kayak kayak gitu Aneh banget gak sih Kadang suka gitu emang Naik kuda Terus mau mana? Atlet Panahon Pengen aja gitu guys Pengen aja gitu guys Olahraga Naik kuda Tapi ya gitu Mari lower backnya Kalau gak pulang ke rumah Mau Tapi Gimana ya? Tanggung gitu Pasti aku tuh mikir Mama aku tuh kemarin kan Aku bilang mau Aku pulang gak ya Terus kata mama gini Kan tanggal 6 udah ditutup tour ya Terus 17 baru boleh balik Kamu gimana? Kelamaan gak? Katanya gitu kan Terus udah gitu Mama bilang juga Itu juga pasti orang-orang Dari sebelum tanggal 6 Udah berbondong-bondong tuh Pada pulang Yang pesawat Yang kereta Yang apa-apa Katanya pasti tuh rame Katanya mama gitu Kamu mau? Digituin Terus aku kayak mikir Ya juga ya gitu Pasti emang rame sih Rame Terus kayak udah deh Yaudah lah Gak usah deh kalau gitu Disini aja aku bilang gitu Iya ya udahlah Katanya Kalau emang belum bisa pulang Yaudah Hewan yang gue pengen banget Yang gue banget itu panda Tapi panda gak bisa tinggal disini gak sih? Makanya itu Emang rumah di kota Merah Badar Lampung Masukin jam-jam Katanya KIW mau tidur Udah beli-beli Backpacker Gas naik kereta langsung maik kapal Aku pun tak bisa pulang Baik dulu karena gak bisa pulang Eh banyak juga karena gak bisa pulang Kemarin abis dari kebun binatang Lihat panda Aku belum pernah lihat panda nih Gemes banget Yang gede Pandanya apa yang kecil Aku pengen banget sih Kalau bayi panda Aku pengen sih ngelihat bayi panda Sama bayi harimau Ya Allah Ya Allah Kala dikos melihara kucing Iya Ini aku panggil-panggil kucing aku Udah gak bobo kayaknya Segede orang Segede orang Bayi harimau segede kucing dewasa Tapi gemes itu Makanya Kerjaannya cuma reban sama makan doang Lucu banget sih emang panda itu kayak Gitu gak sih? Terus kayak Udah dia diem Beduk Dia tidur Lucu banget Oh Luffy gak ngiyong-ngiyong Suaranya kecil kayak gitu Suara Luffy Terus gemes gede Fluffy-Fluffy gitu Oh kok James Fluffy ya? Lihat video panda guling-guling turun bukit Lucu Emang lucu sih Ngelihat apa namanya Ngelihat panda yang kayak guling-guling Terus anak apa bayi-bayi panda Itu lucu-lucu banget ya bang Hipopotamus Banyak guys peliharaan namanya Emang harimau Bayinya Gitu Tapi aku kayak Bayangin kalo aku punya harimau Kucing kayak gini umur berapa ya bang ya? Gak gembrot Lucu Di Lampung baik gajah Banyak Kayaknya Luffy bete deh kalo aku membahas hewan lain Kayak Lu tuh baru mempelihara gue Kenapa lu ngomongin hewan lain depan gue? Udah Jam berapa sih guys? Ngentuk ya Ngentuk banget Udah lah Kalian tidur lah Tidur Yuk Besok sahur gak sih? Saur jam berapa tuh kalian? Aku udah mulai pilok-pilok gitu Ngang ngantuk Boboyo 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 Nanti sahur gak Gak dulu Belum Udah? Udah? Ngantuk Ngantuk Bayinya udah Posesif Si Si Siapa namanya? Si Luffy Ngantuk banget Eh maaf ya sumpah Aku kan suka aneh kayak gitu kalo nguep Maaf ya Maaf ya Hehehe 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 Oke Makasih ya guys Semuanya Yang udah Nonton Udah Ngeliatin Ketidakjelasan aku Bersama Luffy hari ini Hehehe Makasih baik semuanya Pokoknya Love you guys Dari awal Ampe sekarang Nontonin mulu Emang kalian itu Apa Sayang banget sama aku ya Hehehe Makasih ya Semuanya Nanti Luffy juga Ini kok Luffy juga bilang makasih itu Dia agak rewel aja Pengen bobo Ya jadi Maklumin ya guys Nanti kalo misalkan dia udah gak takut sama kamera Kita ajak dia berbicara ya Oke Makasih semuanya I love you Lagu penutup dong Kalala A Hehehe Sumpah-sumpah Udah aneh banget Udah aneh banget Ini apapun Lagu penutup Nggak ada lagu penutup kok James Nggak tahu Lagu apa Lama nih Ngejawab-jawab Ngeantuk nih Tiga Hehehe 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 Bye-bye Berdoa lah sebelum kita tidur Jangan lupa cuci kaki tanganmu Jangan lupa doakan mama papa kita Oke Hehehe Hehehe Kuingin kau tahu Diriku disini Merhenti dirimu Meski ku tunggu Hingga ujung waktuku Dan biarkan Rasa ini Nggak tahu lagi Udah ya aku James Oke Oke Mantap lah Semangat Kau James Buat ngedate Next week Loh Di disco 2 menit Beneran Yaudah Meski ku tunggu Hingga ujung waktuku Nggak tahu lirik Kita cari dulu liriknya Setelamanya Dan izinkan aku Dan izinkan aku Memeluk dirimu Sekali ini saja Untuk ucapkan selamat tinggal untuk Kayak salah lirik ya? Eh salah lagu ya? Bener nggak sih? Selamanya Selamanya Kayak salah deh Salah lagu nggak sih? Wah masih disco Ngari lirik susah banget Oh iya bener Oh iya bener Meski ku tunggu Hingga ujung waktuku Dan berharap Rasa ini kan Abadi untuk selamanya Sudah Oh bener Dan izinkan aku Memeluk dirimu Sekali ini saja Kali ini saja Untuk ucapkan selamat tinggal Selamat tinggal untuk selamanya Dan biarkan Rasa ini bahagia Untuk sekejap saja Bye bye Thank you kojems Disconya Aku mau tidur Disuruh nyanyi dulu ya Udah cinta dalam hatinya Udah ya Next week Kalau aku showroom lagi Kayaknya emang harus showroom malam minggu deh Terus kayak around jam sepuluan Biar tahu cerita kojems ngedate hari itu Oke guys thank you semuanya Makasih banyak Dan nonton aku Yang nggak jelas banget demi apapun Tapi kalian masih nonton Oke Bye bye Dan malam minggu Bye Bobo ya semuanya ya Semuanya Terima kasih Oke See you Di next showroom Bye Lufi juga bilang bye 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 semuanya kakak Bye bye Mwah mwah Bye bye Yeee Bye bye